Intro Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Amazing Grace Kiranya rahmat dan kasih Tuhan menyertai jemaat sekalian Dan menguatkan jemaat menjalani masa pandemi yang belum juga berakhir Dan yang juga masa yang penuh dengan pergumulan ini Saat ini kita akan merenungkan satu lagi perumpamaan dari Tuhan Yesus Perumpamaan tentang domba yang hilang Matthew 18 ayat 12-14 berkata Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu Dan aku berkata kepadamu sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya Lebih besar kegembirannya atas yang seekor itu Daripada atas yang ke 99 ekor yang tidak sesat Demikian juga Bapak Muin di sorga tidak mendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang Cuma yang terkasih Di dalam perumpamaan ini diceritakan ada seorang gembala yang meninggalkan domba-dombanya yang berjumlah 99 ekor itu Untuk pergi mencari satu ekor dombanya yang hilang Mengapa domba yang hilang itu perlu dicari? Mengapa domba yang hilang itu tidak bisa menemukan jalan pulangnya sendiri? Domba adalah binatang yang hidup berkelompok Domba juga adalah binatang yang lemah, tidak berdaya, tapi juga nakal Waktu dia bersama dengan kawanannya, dia bisa berjalan sambil lihat ke kanan dan ke kiri Tanpa dia sadari dia terpisah dari kawanannya Pada saat dia sadar dia terpisah dari kawanannya Dia hanya akan diam di sana sampai gembalanya datang dan menemukannya Itulah sebabnya domba yang hilang itu perlu dicari Kalau tidak dia bisa menjadi mangsa dari binatang puas Atau dia akan mati di tempat itu Jemaah yang terkasih perumpamaan ini Diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan Tuhan Yesus adalah Allah yang berinisiatif mencari domba yang hilang Manusia yang berdosa, manusia yang terhilang Ayat 14 mengatakan Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun dari anak-anak ini hilang Siapakah anak-anak ini di dalam ayat ini? Di dalam Lukas 15 ayat 1 memberitahu kita mereka adalah para pemungu cukai dan orang-orang yang berdosa Tuhan Yesus menerima mereka Tuhan Yesus mencari mereka Mengenalkan keselamatan dari Allah kepada mereka Agar supaya mereka bertobat dan mereka boleh beroleh Anugerah yang daripada Allah di dalam Kristus Lukas 15 ayat 7 mencatat Ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat Pada saat mereka yang berdosa bertobat Ada sukacita di sorga Hal ini menggambarkan betapa Allah mengasihi orang yang terhilang Orang yang berdosa Sehingga pada saat mereka bertobat Ada sukacita di sorga Ini juga menggambarkan betapa besar kasih Allah Kepada manusia yang berdosa Manusia yang terhilang Bukankah Allah yang demikian? Allah yang penuh kasih yang sudah kita alami Kita dulunya bagaikan domba yang terhilang yang sesat Tetapi Allah mencari kita Menemukan kita Memberikan keselamatan di dalam Kristus kepada kita Dan kita boleh ada di dalam Kristus Kita boleh bertobat Kita boleh menerima Tuhan Yesus Sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah Di bulan misi ini Mari kita mengingat Orang-orang sekitar kita yang belum percaya Kita mau mengenalkan Kristus kepada mereka Atau kita mengingat Ada teman, saudara, kenalan kita Yang sudah lama meninggalkan Tuhan Mereka terhilang Mari kita mau menyapa mereka Mencari mereka Mendoakan Membawa mereka kembali kepada Allah Saudara sekalian Maukah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan Untuk mencari Mereka yang belum percaya Mereka yang terhilang Kiranya Tuhan menolong kita Dan memampukan kita Untuk menjadi Alat baginya Mengabarkan Kristus kepada mereka yang belum percaya Dan mencari mereka yang terhilang Tuhan memberkati Amin